Hai ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa lagi guys bersama saya Wato Aci kali ini saya ingin membahas lagi sebuah batu batu ini yang ditemukan di pantai selatan kebumen Jawa Tengah sebelum mulai jangan lupa klik tombol subscribe dan klik tombol loncengnya biar tidak ketinggalan video-video terbaru kami karena gratis dis begitu saja kali ini saya ingin membahas sebuah batu batu ini banyak orang menyebutnya ini batu galih kelor orang menyebutnya ya atau batu fosil galih kelor atau batu galih kelor ini seperti ini wujudnya apa adanya bukan ada apanya ini saya bahasnya biar lebih jelas saya bahas ini air ya ini guys ini di depan dari pantai selatan kebumen Jawa Tengah ini aslinya dari pereng-pereng pegunungan yang longsor lalu hanya ke sungai lalu terbawa sampai laut pantai selatan seperti ini sudah membatu dan umurnya sudah ratusan tahun bahkan jutaan tahun lamanya seperti ini sudah menjadi batu ini ya ini banyak orang menyebutnya fosil galih kelor ini sudah membatu ya guys ini asal-usulnya dulu adalah kayu galih makanya warnanya hitam campur semu kuning-kuning kayunya yang hitam ini adalah galihnya makanya orang menyebutnya tuh fosil kayu galih kelor yaitu semua itu tinggal keyakinan kita masing-masing seperti itu ini wujudnya seperti ini fosil galih kelornya gas yaitu mantap ini keras ya udah menjadi patuh lihat ini saya ke keramik ya lihat ini ini suaranya terdengar ya ini kamera saya agak setruk dengeran ya ini ini sudah menjadi batu sepadat seperti ini ini wujudnya seperti ini apa adanya bukan ada berapa nya ya kira-kira minat bisa langsung WA saya saya guys semua itu dimaharkan antik unik mantap jos inilah yang disebut batu galih kelor alam ini bukan dibentuk karena manusia ya gas tapi ini bener-bener bentukan alam seperti ini alami seperti ini luar biasa ini batu fosil galih kelor meroteh seperti itu saja dari saya Oh ada waji eh Terima kasih cuus mantap mantap jos jos gandos Hai 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 hai